Pelatih pencaksilat, Dandi Adzinar Rahman, 25 tahun, yang menjadi terdakwa kematian anak didiknya, REB, 15 tahun, diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, Senin, 6 Mei 2024. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan 17 hari, namun terdakwa bisa langsung bebas, karena masa penahanan sama dengan putusan Hakim. Salah satu penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Hukum dan Advokasi, LHA, Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, Cabang Tulungagung, Nur Indah, mengaku menerima putusan ini. Pada prinsipnya sih kita menghormati proses hukum, mulai dari awal kita mengajukan peradilan, lalu sampai kemudian pemeriksaan perkara inti, yang kita lalui hampir 5 bulan lebih sedikit, 5 bulan 17 hari untuk hari ini, sebenarnya ada, tentu saja ada perbedaan pandangan antara tim kami ber-6 ini sama apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, hari ini ternyata terdakwa menerima putusan sesaat setelah dibacakan, yaitu dinyatakan bersalah dengan hukuman 5 bulan 17 hari, itu sama persis dengan masa penahanan, sehingga hari ini bisa langsung dibebaskan. Kalau berdasarkan priduai kami kemarin, bahwa memang tidak ada hubungannya antara apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat latihan dengan meninggalnya korban. Walaupun fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan tendangan, ya, bahwa terdakwa menyebabkan korban terjengkang ke belakang, ya, kemudian bahwa kemudian korban meninggal dunia 4 hari kemudian, ya, karena itu fakta semuanya. Cuma, apakah itu terhubung langsung dengan kematian, itu yang perlu kami, apa kemarin kita ketikkan bersama-sama, dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan bahwa itu memang ada hubungannya. Tetapi dengan banyak hal tadi sudah dikasih semua, ada hal yang meringankan dan ada hal yang memberatkan, lalu keputusan seperti yang kita dengar, dan terdakwa menerima keputusan tersebut, sehingga kita tidak akan melakukan upaya hukum lagi terkait keputusan hari ini. Terkait dengan jaksa, monggo kita belum tahu tadi, konfirmasinya masih pikir-pikir. Tuntutannya kemana, berapa sih? Tuntutannya 7 tahun. Tuntutannya 7 tahun. Dari pasal yang, tuntutan itu berdasarkan pasal yang didakwakan, yang primer, yaitu pasal 80, juga pasal 80, Juntur 76C, itu untuk Undang-Undang Pelindungan Anak. Yang ancamannya cukup tinggi juga. Tapi Majelis Hakim akhirnya sama juga pasal? Sama, yang dipakai sama itu. Majelis Hakim juga menggunakan dakwaan primernya. Terima kasih.